Halo netizen, ini adalah BMW X3 LCI Nah, di bulan Maret 2022 ini BMW Group Indonesia meluncurkan X3 versi LCI atau Lifecycle Impulse yang bisa kita bilang sebagai facelift ya dan dia juga sekarang dijual dalam 2 varian ya S-Drive 20i X-Line seperti yang kita lihat ini dan S-Drive 30i M-Sport yang lebih diatasnya ya Nah, mobil ini lagi dipajang di BMW Astra Sunter Untuk kontak persennya bisa lihat di description di bagian bawah aja ya Sekarang kita lihat ke tampilan depannya dulu Untuk tampilan depannya juga yang versi facelift ini juga lebih kelihatan modern dan lebih kelihatan maskulin gitu ya dengan bumper-bumper yang lebih kelihatan raget gitu ya dengan keledingan hitamnya yang lebih banyak untuk yang versi X-Line ini grillnya juga double kitting grillnya itu warna silver yang lumayan macho gitu ya nggak chrome yang mengkilap dan di bagian bawahnya juga ada semacam aksen underguard yang warna silver juga dan untuk lampunya juga sudah menggunakan BMW LED yang ini lampunya tuh terang sekali sudah full LED semua dan bentuk DRL-nya juga seperti BMW kekinian yang hexagonal di bagian bawah sudah nggak ada fog lamp lagi dan sensor parkir di depan itu ada 6 titik tapi di bagian sini tuh ada ventilasi untuk memecah angin ya supaya lebih aerodinamis nah lanjut ke samping untuk yang X-Line ini dia memiliki velg two tone seperti ini yang ini tuh unik banget jadi velgnya tuh semacam punya dock gitu ya yang covernya itu bisa dicopot dan kita bisa pilih mau velg hitam atau velg dual tone tapi dengan dock gitu ya di sini tuh dia menggunakan ban yang berukuran 245-50 R19 rem depan dan belakang pastinya sudah di-sprik lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, heel status assist ya pokoknya banyak sekali fitur-fitur keselamatan di mobil ini dan karena ini yang versi X-Line dia ada black leading di bagian samping mobil kalau yang di M-Sport itu dia suarna body di bagian samping sini tuh ada ventilasi yang ini sayangnya gak beneran bolong ya tapi ada aksen silver di bagian situ sudah lengkap dengan kamera 360 derajat juga dan di bagian span ada lampu sainnya di bagian window line ada aksen silver gitu ya dan di bagian roofline juga ada di bagian bawah pintu itu juga ada aksen silver dan dia juga sudah ada comfort access ya cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di bagian belakang handle ini dan dia juga ada di semua pintu lanjut ke belakang nah ini dia perubahan yang kelihatan banget di versi LCA ini yaitu bentuk lampu belakangnya yang bisa dibilang kontroversional ya biasanya kan kalau lampu belakangnya BMW itu L-shape ya jadi berbentuk seperti huruf L tapi di sini tuh kayak bentuk capit gitu bener-bener unik dan dia kelihatannya kayak beda sendiri dibandingin line-up BMW lainnya dan pasti dia sudah full LED dari lampu sain, lampu rem, lampu senja ada rear fog lamp juga di bagian emblem ada emblem X3 dan di sebelah kanannya ini ada emblem S-Drive 20i di kaca lengkap dengan divogger belakang dan ada wiper, ada spoiler dengan high mouse top lamp dan di paling atas itu ada antena shark fin di bagian bawah ada sensor parkir sebanyak 6 titik reflektor di kiri dan kanan dan untuk mobil zaman sekarang gitu ya dia kenalpotnya beneran bolong loh jadi kalau kita lihat ke sini itu tuh kenalpotnya beneran nyambung ke tailpipesnya jadi ini bukan aksen kayak merek sebelah gitu ya beneran kenalpot yang keluar nongol gitu ini gue suka sekali ada kamera mundur juga di sini dan lampu platomer sudah LED sekarang kita lihat ke bagasinya ya untuk bagasi dia dibuka secara elektrik dan ini bagasi gede banget ya di sini ada kardus yang entah isinya apa itu tuh nggak ada apa-apa aja itu masih banyak ruangan di bagasi ini ada parser shelf juga untuk menutupi ruang bagasi ada lampu bagasi di kanan dan kiri yang sudah LED terus ada tempat buat P3K tempat gantungan ada strap buat tahan barang-barang kecil gitu ya dan di sebelah kanan ada power outlet 12V di bagian bawah lantai bagasi ada tempat penyimpanan lagi dan jok belakangnya tuh bisa dilipat 40-20-40 oke sekarang kita tutup aja tutupnya juga gampang tinggal pencet tombol oke sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari BMW X3 LCI ini nah untuk mesinnya di X3 LCI ini dia menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan teknologi twin power turbo yang berkode B48-B20 untuk tenaganya yang versi S-Drive 20i ini 184 hp dengan torsi sekitar 300 Nm tapi untuk yang versi X-Drive 30i M Sport itu dengan mesin yang sama tenaganya lebih besar ya 252 hp dan torsi sekitar 370 Nm untuk transmisi dia 8 percepatan otomatis torque converter yang versi X-Line itu dia penggerak roda belakang dan yang versi M Sport itu penggerak 4 roda untuk ruang mesin ini juga sangat rapi khas BMW engine cover ini juga bagus ada tulisan twin power turbo ada logo BMW juga dan ada strengthening beams untuk menguat sasis supaya handlingnya makin tajam dan rangkanya makin rigid ya tapi untuk di bagian cup memang belum dikasih lapisan peredam gitu oke yuk kita tutup aja oke sekarang kita masuk ke kabin depannya dari BMW X3 LCI ini nah untuk di versi X-Line ini juga interiornya tuh serba hitam ya di bagian bawahnya untuk di bagian atasnya juga warna ivory gitu dan untuk joknya ini udah lapis kulit yang sangat premium dan ada jahitan kontras warna abu-abu gini ya untuk pengaturan jok pengemudi sudah elektrik bisa buat maju-mundur naik-turun recline dan ada penopang paha yang bisa dimajuin secara manual dan karena ini Nik 2022 juga sudah lengkap dengan alat pemadam api ringan oke sekarang kita masuk aja ke dalamnya nah sekarang kita sudah berada di interiornya BMW X3 LCI dan untuk dashboardnya sih sebetulnya masih mirip-mirip aja ya jadi bentuknya juga masih kayak X3 yang pre-face lift dan ini masih sangat mewah untuk sebuah mid-size luxury crossover seperti ini ya untuk setir yang versi X-Line ini dia bukan yang M-Sport ya setirnya jadi setirnya tuh lebih ke kemewahan gitu mirip seperti setirnya 320i ya dan untuk pengaturannya dia bisa diatur tilt dan telescopic dia juga sudah dilengkapi oleh speed limiter dan cruise control di tengah ada class sound dan airbag dan di sebelah kanan ada pengaturan audio ya di belakang setir juga udah pedal shift dan di belakang setir ini ya ada tulis untuk lampu send tombol M-ID dan tombol untuk auto high beam di sebelah kanan juga ada pengaturan wiper yang sudah otomatis dan ada pengaturan wiper belakang untuk e-smone cluster-nya dia juga sudah menggunakan layar LCD TFT seperti ini ya jadi full screen gak ada jarum analognya lagi dan untuk informasi basicnya tuh khas BMW ya ada fuel gauge speedometer terus ada takometer di sebelah kanan dan ada temperature gauge di bagian bawah juga ada banyak informasi kayak sisa jarak tempuh jam digital ada mode berkendara gear indicator dan ada temperatur udara luar untuk M-ID-nya ini bisa kita atur ya ada kosong default gitu ya terus ada konsumsi BBM total odometer tenaga yang dikeluarkan sekaligus torsinya geforce meter sembungan media dan balik ke jarum full di sebelah kanan ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup ada knob lampu disini sudah otomatis juga ini untuk lampu utama dan tombol fogline belakang di bagian sini ada brightness untuk panel S-Roman dan lampu-lampu di kabin ada lampu parkir kanan dan kiri di bagian bawah ada laci kecil yang dilapisin dulu terus di bagian bawah untuk pedal dia sudah organ pedals dan di sebelah kirinya ada footrest untuk naruh kaki kiri untuk tuas cupnya juga dia khas BMW kekinian yang tinggal tarik dua kali aja dan kita bisa langsung angkat mesinnya untuk di bagian door trim ini mewah sekali di bagian atas di bagian tengah dan di bagian amres itu semuanya soft touch ada panel silver dengan aksen X di bagian sini dan ada tombol untuk memory seat dua slot untuk jokong moody ada tombol central locking dan lengkap dengan ambient light di bagian atas dan di bagian bawah sini terus di bagian speaker ada di bagian sini di tombol-tombol sini juga rame ada tombol membuka bagasi tombol pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik juga ada power window yang sudah all auto dan ada window lock di bagian bawah ada door pocket dan cup holder dan dia juga lengkap dengan twitter untuk di bagian pilar sini ada simbol untuk SRS curtain airbags ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan ada lampunya sama ada card holder ada microphone buat kita nelfon ada grab handle seatbelt belum bisa diatur naik turun untuk spion tengah ini sudah auto dimming di bagian tengah sini juga lampunya full LED ada lampu baca kanan kirinya juga sama ada switch untuk membuka sunroofnya dan dia juga sudah dilengkapi oleh panoramic sunroof yang besar sekali di bagian sebelah kiri juga ada sun visor penumpang yang lengkap dengan cermin dan lampu dan dia juga ada ambient light di panel tengah sini dan di bagian bawahnya dia ada layar iDrive 7 yang ini besar sekali dan dia juga bisa dioperasikan lewat layar sentuh ini mirip-mirip seperti BMW kekinian yang sudah menggunakan iDrive 7 untuk sambungan medianya ada radio audio mirroring screen mirroring dan di bagian apps ini kita bisa koneksikan lewat Apple CarPlay atau Android Auto sudah lengkap dengan navigasi juga cuma di unit ini belum di install karena masih di display di bagian setting ada info berkendara ada data perjalanan ada sports display yang bisa menampilkan bus turbo nya terus ada temperatur oli tenaga dan torsi yang dikeluarkan dan geforce meter ada aliran energi juga jadi kemana tenaga yang akan disalurkan ada status kendaraan ada indikator ban kempis level oli mesin check control dan keperluan service atau pengingat service di bagian pengaturan ini juga banyak ada pengaturan basic ada settingan mode berkendara lampu-lampu di luar reporter signal DRL di bagian sini juga ada mode untuk left hand drive atau right hand drive karena kalau di Eropa sana ada negara-negara yang nyetirnya di kanan atau nyetirnya di kiri dan kita bisa set arah mana yang kita pakai gitu ya supaya lampu depan tidak menyalahkan pengendara dari arah berlawanan ada welcome light welcome light carpet ada bantuan pengemudi setting layar terus ada pintu dan bagasi penerangan interior nah ini juga ada ambient light yang bisa kita terang redupkan dan warnanya juga ada banyak ini juga bisa ngeredup kalau misalnya lagi di malam hari ada kenyamanan suhu ini untuk setting AC dan dia juga sudah dilengkapi oleh remote engine start ya jadi kita bisa ngademin kabin ini supaya pas kita masuk mesin udah di temperatur optimal dan AC udah dingin ya jadi ini fitur yang kepake sekali dan seperti itulah dari iDrive 7 yang ada di BMW X3 LCA ini di bagian bawahnya juga ada tombol hazard dan dia juga sekarang sudah punya BMW intelligent safety yang kalau untuk mati ini tinggal tahan tombolnya ini dan untuk menyalakannya tinggal di klik sekali dan dia juga bisa diatur ada peringatan benturan depan atau front collision assist bisa diatur sensitivitasnya ada lane departure assist ada intervensi kemudi juga jadi secara itu akan ngelurusin kalau misalnya kita keluar lajur dan ada blind spot monitoring system di bagian bawahnya juga ada panel untuk pengaturan AC nya dia dual zone automatic climate control ini untuk suhu pengemudinya paling panasnya itu di 28 derajat celcius paling dinginnya itu ada di 16 derajat celcius ada arah AC juga jadi arah AC penumpang depan dan pengemudi itu bisa dibedain masing-masing bisa ke muka ke kaki atau ke kaca depan ada sirkulasi udara auto climate defogger depan dan defogger belakang ada menu AC nya ini untuk auto circulation nya dan ada max AC jadi satu tombol itu ke posisi yang paling dingin gitu ya di bagian bawahnya ada shortcut button untuk preset ya jadi kita bisa simpen fitur-fitur yang sering kita sering kita pakai ada 8 preset ada knock volume mode band dan skip track dan dia juga punya gesture control ya jadi kita bisa menggerakkan jari untuk membesarkan mengecilkan volume atau kalau misalnya kita mau nge-mute kita tinggal gitu aja di bagian bawah sini juga ada panel bertuliskan X3 dan ada center console ini yang ada tempat penyimpanan ada USB type A ada 2 buah cup holder dan ada power outlet 12V dan ini juga bisa ditutup ya di bagian tengah sini ada panel-panel seperti BMW ada tool transmisi nya dia menggunakan transmisi yang model joystick ini dan tadi ya transmisi nya itu dia 8 percepatan automatic tool converter untuk masuk ke gigi nya gitu ya kita tinggal injek rem tekan tombol unlock di samping dan tarik ke belakang untuk posisi drive dorong setengah ke depan untuk netral pencet unlock lagi dan dorong ke depan full untuk masuk ke gigi mundur dan ketika kita lagi di mode drive kita bisa geser tuas ini ke kiri untuk masuk ke mode sport atau manual mode dorong ke depan untuk turun gigi tarik ke belakang untuk naik gigi dan untuk ke posisi park tinggal pencet tombol P yang ada di balik tuas ini ada tombol untuk mematikan stability control dan traction control tombol untuk kamera tombol sensor parkir tombol untuk mematikan auto stop start dan ini untuk tombol menyalakan mesinnya ada 3 mode berkendara ya di eco pro comfort dan sport ini juga bisa mengubah tampilan yang ada di instrument cluster jadi kalau di eco pro seperti ini ada kebiru-biruan ada comfort dan ada mode sport seperti itu ya di belakangnya ada tombol auto hold dan ada electronic parking brake di sebelah kirinya ada penop untuk pengaturan iDrive nya ya ada home media communication ini kayak apps gitu ada navigasi dan peta ada scroll wheel juga untuk mengatur ke menu-menu bisa di puter kiri kanan jaser kanan kiri depan belakang ada klik tengahnya juga untuk masuk ke menu yang kita mau pilih ada tombol back dan ada tombol option juga terus di belakang sini ada center console yang ini empuk sekali di dalamnya ada tempat penyimpanan yang ada lampunya dan ada USB Type-C charger untuk glove box super soft opening ada lapisan blurur nya dan ada lampu di bagian dalam oke kayak gitu aja untuk di bagian interior depan dari BMW X3 LCI yuk sekarang kita pindah ke kabin belakang oke sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari BMW X3 LCI oke untuk kabin belakangnya ini masih mirip seperti X3 yang lama ya jadi ini adalah posisi berkendara gua tinggi gua 170 cm dan masih ada ruang 4 jarian jadi ini lega sekali ada seat back pocket model jaring juga di kanan dan kiri di belakang center console ada ventilasi AC yang gak cuma bisa buka tutup tapi kita bisa mengatur suhu AC nya sendiri bisa auto climate off arah AC nya juga bisa kita atur dan di bagian bawah ada tempat penyimpanan di paling bawahnya ada USB type C charger sebanyak 2 buah ada gundukan yang besar karena dia kan berpenggerak roda belakang bahkan yang versi X-Drive itu penggerak 4 roda di bagian atas ini juga ini ada panoramic sunroof yang besar sekali di bagian kanan dan kiri ada grab handle dengan ngantungan ada 2 buah lampu baca tergantung posisi baca kita tuh enaknya dimana gitu ya jadi ini tuh beda-beda gitu jadi kalau tombol yang belakang tuh disini tombol yang depan tuh disini bahkan sekaligus untuk menyalakan semua lampu di interior gitu ya di bagian jok sama seperti jok depannya jok belakang ini full-cooled dengan aksen perforated di bagian tengahnya untuk safety lengkapnya seatbelt 3 titik semua headrest adjustable dan kalau di tengah nggak ada orang ada ampers ini dengan 2 buah cup holder dan jok tengah ini juga bisa di lipat misalnya kita mau ngambil barang di bagasi atau mau masukin barang yang kecil tapi panjang gitu kayak lemari yang masih di kardusin dan ada input isofix buat jawakan kursi bayi untuk di bagian door trim sama seperti door trim depan di bagian atas di bagian tengah di bagian bawah ini juga full soft touch semua ada ambient light di bagian atas dan bawah ada aksen X di bagian depan pintu sini handle pintunya juga warna silver ada speaker dan twitter ada switch for window yang turunnya sampai habis ya dan dia juga sudah all auto di bagian bawah ada door pocket sama cup holder yang ada ambient light nya juga ya ternyata oke kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si BMW X3 LCI ini yuk sekarang kita keluar oke kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW X3 LCI tipe S-Drive 20i X-Line tahun 2022 ini mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review dan tadi ya mobil ini lagi ada di BMW Astra Sunter untuk kontak persennya bisa lihat di description di bagian bawah ya oke terima kasih banyak selama menonton sampai jumpa di video selanjutnya